9 Star Hegemon Body Arts Season 513, Kemarahan Fusang Huolinger muncul, pakaian emas dan rok emas, bahkan di pupilnya, ada cahaya ilahi keemasan yang tersebar, dia berdiri di kehampaan, api keemasan beredar di sekujur tubuhnya, bubuk emas tak berujung beterbangan, nyalakan suci dan bangsawan. Begitu Huolinger muncul, Lufan dan pembangkit tenaga dari Earth Demon semuanya terkejut. Mereka semua merasakan kekuatan api yang mengerikan pada Huolinger. Kamu bahkan tidak melakukan apa-apa, bagaimana aku bisa menggertak unikon kecil ini? Biarkan kakakku memberinya pelajaran, Longchen menoleh untuk melihat Huolinger dan berkata, Orang ini ada di tanganmu. Kakak Longchen, bisakah aku memakannya? Huolinger menatap Tianhuo Kilin dengan tatapan terkejut di matanya. Seperti kamu. Longchen awalnya ingin menyelamatkan nyawa Skyfire Kilin dan membiarkannya berbicara kepada keluarga Skyfire Kilin, tetapi dia tidak menyangka orang ini begitu cuek akan pujian, jadi dia tidak bisa menyalahkannya. Mengaum. Hari ketika Huo Kilin mendengar kata-kata Huolinger, dia langsung menjadi marah, kukunya gemetar, dan awan keberuntungan di bawah kakinya runtuh, bergegas menuju Huolinger seperti sambaran petir. Ledakan. Unikon api langit berlari kencang sepanjang jalan, kekuatan api antara langit dan bumi mendidih, dan rune langit dan bumi yang tak berujung melekat pada tubuhnya, seperti bintang jatuh yang menghantam Huolinger. Tanpa menggunakan kekuatan magis dan kekuatan garis keturunan, Tian Huo Kilin menghantam Huolinger dengan cara yang paling sederhana dan paling biadab. Benar saja, pemilik seperti apa, hewan peliharaan seperti apa, Tian Huo Kilin sama sombongnya dengan Lu Fan, sombong, sangat percaya diri, dan menekan Huolinger murni dengan kekuatan fisik. Tabrakan sederhana Tian Huo Kilin mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, ditambah dengan tubuh api Kilin yang menakutkan. Ketika sedang berlari, tekanan besar telah membuat Long Chen terengah-engah. Namun, Long Chen tidak khawatir sama sekali, karena Long Chen tahu bahwa kekuatan Huolinger telah melampaui dirinya. Kekuatannya rata-rata, dan kesombongannya tidak kecil. Dari mana rasa percaya diri Anda berasal? Menghadapi tabrakan unikon api langit, Huolinger mendengus dingin dan membuka tangan batu Giok. Om! Bintik-bintik yang tak terhitung muncul di tangan batu Giok Huolinger. Bintik-bintik itu seperti segenggam biji wijen. Begitu mereka muncul, mereka berubah menjadi gagak emas kecil. Sekelompok gagak emas muncul dan tiba-tiba melepaskan diri dari tangan Giok Huolinger, membentuk perisai setinggi tiga kaki. Di atas perisai, ribuan gagak emas seukuran ibu jari berkibar. Ini. Kali ini, bahkan Longchen tercengang, dan Huolinger bahkan bisa memanggil kekuatan gagak emas yang belum dewasa. Di ruang yang kacau sekarang, hanya delapan belas gagak emas yang telah tumbuh dewasa dan dapat bertarung berdampingan dengan Huolinger. Gagak emas lainnya masih tumbuh. Namun, Huolinger memanggil kekuatan mereka. Ribuan gagak emas beredar di perisai gagak emas, secara teratur diselingi, membentuk formasi yang aneh. Gagak emas ini belum dewasa, dan kekuatan mereka hanya takdir bintang satu, jadi mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran sama sekali. Tetapi ketika kekuatan mereka terhubung, itu mengejutkan Longchen. Ledakan. Dengan dentuman keras, unikon api langit menghantam perisai gagak emas di tangan Huolinger seperti meteor. Keluar. Apa? Seru Lufan, dia tahu kekuatan Skyfire Kilin lebih baik dari orang lain. Jika dia tidak menggunakan senjata ajaib, dia tidak akan menjadi lawan dari Skyfire Kilin, tapi hari ini, dia dikalahkan oleh roh api kecil. Terkejut. Dan Huolinger berdiri di atas kehampaan, tidak bergerak, gagak emas berputar di perisai gagak emas di tangannya, dan bahkan tidak ada bekas kerusakan. Orang baik, Klan Jinwoo punya beberapa barang. Longchen tenang di permukaan, tetapi hatinya penuh dengan ekstasi. Perisai gagak emas ini pasti merupakan formasi ajaib dari Klan Gagak Emas, dan itu dicuri oleh Huolinger. Huo Kilin menderita kerugian besar dari trik ini hari itu. Mengaum. Unikon api langit terguncang dan meluncur, dan tiba-tiba meraung ke langit. Pada sisiknya, rune api bersirkulasi, dan nafasnya tiba-tiba melonjak. Sebelumnya, unikon Skyfire ini sama sekali tidak memandang rendah Huolinger, jadi dia tidak melakukan yang terbaik, tetapi saat ini, tidak ada reservasi. Klik. Unikon api langit membuka mulutnya dan tiba-tiba pecah berkeping-keping. Bola api pada awalnya hanya seukuran kepalan tangan, dan itu bangkit melawan badai. Di bola api, pola unikon besar muncul. Ketika bola cahaya meledak hingga ukuran 100 mil, jiwa Longchen tiba-tiba bergetar. Kekuatan destruktif dari jurus ini telah membuatnya merasakan bahaya kematian. Jelas, unikon api meraum dengan marah hari ini, dan segera mengorbankan kekuatan magis terkuat. Ini untuk menyelesaikan Huolinger dengan satu gerakan. Melihat bola api itu terbentuk, Huolinger mendengus dingin, dan roda takdir muncul di belakangnya. Dari roda takdir, 3000 pohon fusang kuno muncul, dan kekuatan api yang ganas menembus langit abadi. Hutan kembang sepatu muncul, ribuan burung gagak emas beterbangan di hutan, dan nyala api yang luas memaksa, menghancurkan alam semesta. Pemaksaan anak itu mengejutkan. Om! Ketika Huolinger memanggil sebuah visi, unikon api meraum, dan bola api 100 mil itu berkedip ribuan kali dalam sekejap mata. Setiap kali berkedip, Longchen dapat merasakan bahwa ia dengan panik mengekstraksi kekuatan dunia ini. Ekstraksi yang begitu cepat, teknik superposisi yang menakutkan, yang pertama kali dilihat Longchen dalam hidupnya. Ketika bola api melonjak hingga 100 mil, aura menakutkan telah membuat jiwa Longchen bergetar. Sekarang, setelah ribuan ekstraksi, jiwa Longchen kesemutan, tulangnya dingin, rambutnya berdiri tegak, dan bahaya yang kuat menyebabkan dia mundur tanpa sadar. Seperti Longchen, Lu Fan juga memandang Huolinger dengan ekspresi ngeri. Pada saat ini, Huolinger menutup matanya rapat-rapat dan wajahnya serius. Titik cahaya kemasan. Titik cahayanya tidak besar, hanya berdiameter sekitar 1 inci. Itu selalu sebesar saat muncul gelombang di titik cahaya itu, Anda dapat melihat banyak hal seperti awan beredar. Benda itu berputar lebih cepat dan lebih cepat, dan secara bertahap memancarkan ledakan sonic yang keras. Pada saat yang sama, kekuatan yang membuat seluruh dunia bergetar mulai terpancar sedikit demi sedikit. Longchen tidak bisa menahan perasaan mati rasa ketika melihat kelompok cahaya. Yang lain tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, tetapi Longchen bisa melihat dengan jelas. Dalam kelompok cahaya kecil itu terdapat lambang 3000 pohon fusang kuno. Longchen tidak tahu bagaimana Huolinger berhasil memanggil sepenuhnya energi 3000 pohon fusang kuno di luar tubuh. Ledakan Tiba-tiba kehampaan bergetar, banyak jalan runtuh, dan bola api besar di mulut Skyfire Kilin, membawa aura dingin yang tak berujung, datang melalui kehampaan. Biarkan Anda melihat dan melihat, jurus pamungkas Huolinger saya, 3000 jalan kemarahan fusang. Huolinger mendengus dingin, melambaikan tangannya yang besar, dan mengarahkan jarinya ke unikon api langit. Mencemohkan Bola cahaya kecil melesat keluar, langsung menuju bola api. Bab 5122, kalahkan unikon. Bola api yang dimuntahkan oleh Tianhuo Kilin berdiameter ratusan mil, sedangkan bola api yang ditunjukkan oleh Huolinger hanya berukuran sekitar 1 inci, dan perbedaan bentuk antara keduanya sangat besar. Tetapi ketika Orb of Flame milik Huolinger bertabrakan dengan Orb of Flame of Skyfire Kilin, terjadi ledakan, dan Orb of Flame yang sangat besar itu ditembus oleh Orb of Flame milik Huolinger dalam sekejap. Apa? Pada saat itu, wajah Lufan sangat berubah, dan bahkan orang-orang kuat dari Earth Demon terkejut, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Bola api unikon api hari itu, dengan sendirinya mengumpulkan semua kekuatan unikon api langit itu sendiri, ditambah dengan penyerapan energi eksternal yang terus-menerus, bola api itu hampir menyedot semua api antara langit dan bumi. Serangan tingkat ini sudah cukup untuk langsung membunuh pembangkit tenaga listrik 3 Fenasage Surgawi, tetapi pukulan yang mengerikan seperti itu ditembus oleh nyala api kecil Huolinger. Ledakan Bola api ditembus, dan kekuatan di dalamnya langsung tidak seimbang, berputar dengan cepat, meledak, dan gelombang api yang mengepul naik ke langit. Dan bola api yang Huolinger munculkan tidak mandek sama sekali. Setelah menembus bola api dari Skyfire Kilin, kecepatan dan kekuatannya tidak berkurang terlalu banyak, dan telah mencapai dahi Skyfire Kilin dalam sekejap. Unikon api jelas tidak menyangka bahwa pukulan kekuatan penuhnya dipatahkan seperti ini. Saat bereaksi, bola api sudah berada di depan dahinya. Pada saat itu, timbangan di seluruh tubuh Skyfire Kilin berdiri. Itu bukan kekuatan magis, tetapi reaksi naluriah terbentuk ketika Skyfire Kilin menghadapi ancaman fatal. Tanduk naga bertemu dengan pukulan Huolinger. Unikon api langit memiliki tanduk naga di kepalanya, yang merupakan bagian paling keras dan paling kuat dari tubuhnya, hampir setara dengan senjatanya. Ledakan Dengan sebuah ledakan, bola api itu menghantam tanduk naga dari Unikon Skyfire, dan kekuatan yang terkandung dalam bola api itu meledak dalam sekejap. Api kemasan matahari naik ke langit dan menenggelamkan seluruh dunia. Dalam api tak berujung, Unikon api langit melolong menyakitkan, dan pada saat yang sama, tanduk naga terbang keluar dari api tak berujung. Salah satu tanduk naga Tianhuo Kilin patah oleh pukulan Huolinger dan jatuh dari atas kepalanya. Ketika dia melihat tanduk naga, jantung Long Chen berdetak kencang. Panggilan Namun, sebelum Long Chen bisa bergerak, dalam nyala api yang tak berujung, seekor gagak emas kecil muncul, ia membuka mulutnya dan menggigit tanduk naga, sayapnya mengepak, dan ia berlari dengan tanduk naga di mulutnya. Mengaum Unikon api meraum di langit hari itu, salah satu tanduk naganya patah, dan separuh kepalanya berlumuran darah merah. Pada saat ini, tampaknya telah jatuh ke dalam kegilaan. Pop! Huolinger membuka tangan gioknya, gagak emas kecil melemparkan tanduk naga ke Huolinger, ditangkap oleh Huolinger, menghadapi raungan Tianhuo Kilin, Huolinger hehehe tersenyum dan berkata, Ingin mendapatkan tanduk nagamu kembali. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan itu. Huolinger meraih tanduk naga, membuangnya, dan mengirimkannya langsung ke ruang yang kacau. Melihat tanduk naga menghilang, Unikon Skyfire kehilangan indera tanduk naga untuk sesaat. Pada saat itu, ia meraum ke langit, nyala api di seluruh tubuhnya naik, nafasnya naik lagi, dan nyala api berwarna darah muncul di timbangan. Membakar esensi darah, Long Chen terkejut. Ledakan. Tidak hanya itu, setelah api Unikon membakar esensi darah hari itu, kehampaan di belakangnya bergetar, dan seribu mil Unikon muncul, menutupi seluruh langit. Itulah visi Unikon Api Langit. Unikon Api memanggil sebuah penglihatan hari itu, dan nafas dari era kekacauan menyapu langit. Ledakan. Dalam raungan Unikon Api Langit, keempat kukunya terentang, dan kehampaan meledak. Sosoknya muncul di depan Huolinger dalam sekejap, dan satu-satunya tanduk yang tersisa menusuk Huolinger seperti kilat. Ledakan. Huolinger mengangkat perisai dengan satu tangan untuk memblokirnya. Akibatnya, terdengar suara keras. Perisai yang bisa melemparkan Skyfire Kilin ke udara hancur dalam sekejap, dan Huolinger diambil dan terbang ribuan mil jauhnya. Mengaum. Unikon Api meraum lagi hari itu. Tidak. 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 Tidak hanya tidak. Kamu memiliki tanduk naga lain, gadis ini juga tertarik padamu. Huolinger terkejut, menghadapi permintaan Tianhuo Kilin, dia langsung ditolak, tongkat naga gagak emas di tangannya menunjuk langsung ke langit api unikon, dan semangat juang melonjak ke langit. Ledakan. Melihat bahwa Huolinger menolak untuk mengembalikan tanduk naga, unikon api langit sangat marah. Keempat kukunya melangkah di udara, dan sosok unikon yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bergegas menuju Huolinger. Ketika ditembak jatuh, itu membuat Kiankun gemetar, dan orang dahulu berubah warna. Unikon Skyfire yang kehilangan tanduk naga sepertinya gila. Boom-boom-boom. Huolinger memegang tongkat naga gagak emas di tangan kanan dan segel di tangan kiri. Gagak emas bersirkulasi di sekujur tubuh, dan bertarung mati-matian dengannya. Menghadapi unikon api langit yang kejam, Huolinger juga memiliki keinginan kuat untuk menang dan tidak akan mundur. Untuk mematahkan yang keras dengan yang keras, dan memukul yang keras dengan yang keras. Pertempuran sengit antara dua orang membunuh langit dan langit, matahari dan bulan gelap, yang satu adalah spesies alien yang kacau, yang lainnya adalah roh api, tidak ada yang mau menerima yang lain. Pertempuran panik, nyala api yang ganas kekuatan, menenggelamkan seluruh dunia, melihat sekeliling melihatnya, seluruh dunia sudah menjadi lautan api. Huolinger memiliki tongkat panjang di tangan kanannya dan kekuatan magis di tangan kirinya, terkadang memanggil perisai, terkadang mengembun menjadi lightsaber, dan terkadang memanggil formasi besar gagak emas. Unikon api langit sangat menakutkan, tetapi di depan Huolinger, itu masih sedikit lebih rendah, apakah itu kekuatannya sendiri atau pengalaman tempur, terutama yang terakhir, jauh lebih rendah dari Huolinger, beberapa kali berturut-turut dipukul oleh Huolinger, ia menjerit kesakitan. Saya harus mengatakan bahwa tubuh Skyfire Kilin benar-benar menakutkan. Jika itu adalah makhluk lain, selama dipukul sekali, pertempuran akan berakhir lama dengan kekuatan mengerikan Huolinger. Tapi tubuh Skyfire Kilin sangat menakutkan, terutama sisik di tubuhnya, yang bisa menghilangkan lebih dari 80% kerusakan. Kemampuan ini sangat bertentangan dengan langit. Namun, jika ia tidak memiliki kemampuan ini, ia akan dibunuh oleh Huolinger sejak lama, tetapi bahkan dengan kemampuan ini, ia masih berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Di bawah serangan seperti badai Huolinger, tampaknya dapat mendukungnya. Ini tidak akan lama. Lufan kaget dan marah saat melihatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa binatang dewa kontrak terkuatnya, Skyfire Kilin yang tidak pernah mengalami kekalahan, sebenarnya ditekan oleh roh api gelombang mengaum. Hari itu, unikon api terpaksa mundur lagi dan lagi, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Hei, apakah kamu masih menggunakan metode jigsaw? Percuma saja, aku tidak akan memberimu tanduk naga. Huolinger tersenyum, dan gerakan di tangannya terus bergerak. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa hari itu, Huo Kilin memarahi Huolinger karena ketidakmampuannya, dan memintanya mengembalikan tanduk naga. Setiap orang bertarung dengan adil, dan Huolinger tidak mengambil umpan sama sekali. Melihat Tianhuo Kilin ditekan dan akan dikalahkan kapan saja, Lu Fan akhirnya mau tidak mau melambaikan tangannya, pedang panjang di tangannya, tetapi alih-alih mendukung Tianhuo Kilin, dia membunuh Long Chen. Om! Long Chen sudah siap, dan ketika dia melihat Lu Fan ditebas dengan pedang, kakinya salah, dan dia menghindari pedang seperti hantu. Mencemohokan. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah dia jelas-jelas menghindari pedang itu, tetapi noda darah muncul di dadanya. Bab 5123, Bulan Jahat Tulang Naga VS Pedang Brahma Armor darah naga di dada Long Chen terbelah, darah mengalir di sepanjang sisik, dan armor sisik keras Long Chen terbelah seperti tahu. Long Chen memandang Lu Fan dengan tak percaya. Dengan pengalaman bertarungnya, dia tidak menghindari pedang ini. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadapi situasi ini. Dia jelas menghindarinya. Apakah itu waktu atau sudutnya? Dia tepat, dan hasilnya tetap menjadi hit. Untungnya, dia berkedip cepat. Jika dia mengambil langkah perlahan, Long Chen dapat dipotong menjadi dua oleh satu pedang. Memotong. Melihat wajah Long Chen berubah, pedang panjang di tangan Lu Fan bergetar sedikit, dan suara pedang meraung, membuat Tuan Dao mengaum. Lu Fan berkata dengan dingin, pedang ini disebut pedang Brahma, dan itu adalah senjata khusus putra Brahma. Itu tajam dan tak terkalahkan. Lebih penting lagi, itu adalah senjata ilahi yang diberkati oleh Dewa Brahma dan memiliki kemampuan untuk menembus hukum ruang dan waktu. Sekarang Anda mengerti, mengapa Anda terluka. Petik 2. Hati Long Chen membeku. Ketika Lu Fan mengatakan ini, Long Chen langsung mengerti bahwa dia memiliki kekuatan untuk memotong hukum waktu dan hukum ruang, yang berarti bahwa ketika dia melihat pedang Lu Fan, sebenarnya, pedang Lu Fan sudah ada di sisinya. Ini adalah pemotongan waktu. Gambar yang dilihat Long Chen tertunda. Pada saat yang sama, Long Chen juga diam-diam menyebutnya kebetulan. Alasan mengapa Long Chen dapat menghindari pedang ini adalah karena Long Chen memiliki pengalaman tempur yang kaya, dan di sisi lain, kendali Lu Fan atas pedang ini hanyalah sebuah bulu. Jika Lu Fan benar-benar dapat mengendalikan hukum pada pedang ini, Long Chen bahkan tidak dapat melihatnya keluar dari pedang, dan mayatnya sudah berada di tempat yang berbeda. Om. Pedang panjang Lu Fan menjentikan, dan sosok Long Chen seperti listrik dalam sekejap. Dia mengubah tujuh teknik tubuh berturut-turut. Hantu di langit ditembus oleh sambaran petir. Bayangan. Long Chen berdiri ribuan mil jauhnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tanda putih di dadanya. Kali ini, dia dipukul lagi. Namun, kali ini, Long Chen merasakan aura pembunuh dari pedang Lu Fan dan menghindar terlebih dahulu. Tetapi bahkan jika prediksi itu benar, itu masih sedikit lebih lambat. Ujung pedang melewati dada Long Chen, meninggalkan bekas putih. Untungnya, kali ini Long Chen tidak terluka. Murid Lu Fan sedikit menyusut. Dia tidak menyangka Long Chen menghindari pedang ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu dalam hidupnya. Kali ini, bahkan pembangkit tenaga dari Klan Earth di Menter Cengang. Hukum ruang dan waktu adalah kekuatan yang hanya dapat benar-benar dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Dan Lu Fan's Blade of Brahma benar-benar memiliki kemampuan mesum seperti itu, memiliki senjata ilahi yang begitu menakutkan, belum lagi pembangkit tenaga dari petapa surgawi 6 Meridian, bahkan jika dia menemuinya kehilangan. Ledakan Pada saat ini, ada ledakan di kejauhan, dan Huo Linger menamparkan pantat Tian Huo Kilin dengan tongkat, menyebabkan Tian Huo Kilin menjerit kesakitan. Huo Linger mengambil kesempatan untuk mengatakan kepada Lu Fan. Orang jahat, kamu memiliki kemampuan untuk mendatangiku. Jelas, Huo Linger melihat kesulitan Long Chen dan mulai memprovokasi Lu Fan. Tapi Lu Fan sama sekali tidak terpengaruh oleh Huo Linger. Dia mengarahkan pedangnya ke Long Chen dan berkata dengan dingin. Permainan sudah berakhir, apakah kamu siap untuk mati? Long Chen mengulurkan tangannya yang besar, dan ibu jarinya perlahan melewati lukanya. Long Chen menemukan bahwa hukum yang melekat pada pedang panjang sangat melemahkan kemampuan penyembuhan dirinya, dan penyembuhan luka menjadi sangat lambat. Jika Long Chen tidak dibantu oleh Chaos Pes, luka ini kemungkinan besar akan menyebabkan Long Chen berdarah hingga darahnya mengering. Pedang Brahma, itu benar-benar pantas dinamai Brahma yang besar. Pedang itu seperti namanya, berbahaya dan ganas. Tangan Long Chen perlahan meninggalkan lukanya dan menatap Lu Fan dengan acuh-ta'acuh. Lord Blasbemigat, kamu benar-benar pantas mati karena dosamu. Apa kamu sudah selesai? Jika Anda selesai berbicara, saya akan mengirim Anda ke asteris 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 sekarang. Lu Fan berkata dengan dingin. Kirim aku ke neraka, hanya kamu. Sebuah sarkas memuncul di sudut mulut Long Chen, dan kemudian dia berkata ke ruang yang kacau, apakah kamu baik-baik saja? Om. Pada saat ini, pedang panjang hitam pekat dengan bentuk yang garang dan mendominasi muncul di tangan Long Chen. Nafas ini. Saya tidak tahu mengapa, ketika bulan jahat tulang naga muncul, orang-orang kuat dari keluarga iblis bumi merasakan getaran di jiwa mereka, yang merupakan semacam ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Old Ding tidak buruk, tapi dia sebenarnya tahu bagaimana memberiku keuntungan. He he, aku memaafkanmu karena mengganggu retretku. Ke LCIW muncul di tangan Long Chen, he he tersenyum. Om. Ketika bulan jahat lunas dipegang oleh Long Chen, pada saat itu, nafas Long Chen dan bulan jahat lunas bergabung menjadi satu. Di atas lunas bulan jahat, sejumlah besar gas hitam memenuhi udara, dan nafas jahat menyelimuti seluruh dunia. Long Chen tidak tahu manfaat apa yang diberikan kuali kian kun kepada bulan jahat lunas, tetapi hanya merasa bahwa jiwa bulan jahat lunas sangat aktif saat ini. Palpitasi. Lu Fan tidak bisa menahan keterkejutannya dengan bentuk bulan jahat tulang naga yang liar dan mendominasi ketika dia melihat bulan jahat tulang naga. Dia ditatap oleh iblis yang menakutkan, dan kulit kepalanya mati rasa. Itu hanya gertakan, sialan. Lu Fan merasakan jantung berdebar-debar, dia berteriak dengan marah, dan pedang brahma menebas tangannya. Potong? Ini hanya sedikit dari hukum ruang dan waktu, aku akan membantumu memecahkannya. Ke LCIW berkata pada dirinya sendiri. Om. Di atas lunas bulan jahat, sebuah rune menyala. Pada saat itu, persepsi Long Chen meningkat ribuan kali dalam sekejap. Pada saat pedang Lu Fan diayunkan, Long Chen melihat cahaya pedang telah tiba. Pinggang. Kapan? Bulan jahat tulang naga menebas di atas cahaya pedang, dan dengan suara keras, cahaya pedang telah menjadi bila brahma, dan Long Chen secara akurat memblokir pukulan itu. Ternyata yang disebut hukum waktu adalah membiarkan serangannya mengenaiku terlebih dahulu. Benar saja, apa yang dia kuasai hanyalah sepotong bulu. Pada saat itu, dengan bantuan Dragon Bone CIW, dia mengetahui tipuan Lu Fan. Terus terang, Lu Fan menggunakan time rune di brahma seblat gelombang untuk mencapai efek ini. Tentu saja, jika tidak ada bulan jahat tulang naga untuk membantu, bahkan jejak hukum waktu dapat membuat Long Chen meminum kebencian di tempat. Long Chen memblokir bila brahma dengan pisau, dan Lu Fan terkejut. Dia tidak bisa memikirkan langkah yang tidak menguntungkan ini, tetapi itu tidak berhasil pada Long Chen hari ini. Untuk berurusan denganku, kamu harus menunjukkan kahlianmu yang sebenarnya. Cara oportunistik semacam ini tidak masuk akal. Om Bulan jahat dari lunas bersinar, dan kekuatan besar datang, Lu Fan Dun merasakan mati rasa di lengannya, bila brahma dipantulkan oleh Long Chen, dan orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Om Ketika Lu Fan mundur, Long Chen mengangkat lunas si Iwe, ujung pisau menunjuk ke langit, dan tujuh rune langit terbuka pada pisau semuanya menyala. Buka langit, tujuh bentuk dalam satu. Teriak Long Chen, dan bulan jahat lunas tanpa ampun ditebas dengan kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Bab 5124, gambar Dewa Bulan Setan Ding V.S. Brahma. Bulan jahat lunas menebas kehampaan, seperti galaksi hitam yang mengalir turun, dan seperti bulan sabit hitam melintasi langit. Awalnya, ketika bulan jahat lunas menunjuk ke langit, ribuan jalan bergetar, dan alam semesta meraung, tetapi ketika pisau jatuh, semua suara hilang antara langit dan bumi, dan hanya bayangan bulan jahat lunas yang menebas langit dan bumi dapat terlihat. Ketika Long Chen menebas dengan pisau, wajah Lu Fan Neri, pedang brahma di tangannya terus bergetar, dan pancaran cahaya ilahi yang melekat di sekitarnya mengalir ke pedang brahma tak terkendali. Bila brahma ini adalah senjata ketuhanannya, yang berisi kehendak brahma, saat Lu Fan menghadapi bahaya, itu secara alami akan melindungi tuannya. Sekarang pedang brahma ini dengan panik mengekstraksi kekuatan keyakinan darinya, yang menunjukkan bahwa pedang Long Chen adalah ancaman fatal baginya, yang telah mengilhami naluri pelindung pedang brahma. Tebasan Dewa Brahma Ketika bila brahma mengambil inisiatif untuk mengekstraksi kekuatan Lu Fan, Lu Fan meraung, dan semua kekuatannya dituangkan ke dalam bila brahma, dan dia menebas dengan satu pedang. Lu Fan telah kehilangan kesabarannya. Dia menuangkan semua kekuatannya ke pedang brahma. Ledakan Pedang surgawi yang tak tertandingi dengan asal misterius, pedang ilahi yang diberkati oleh Dewa yang tak tertandingi, dipotong menjadi satu. Klik Dengan ledakan keras, pedang menebas satu sama lain, sepuluh ribu jalan runtuh, fragmen waktu yang tak berujung terbang, gunung dan sungai hancur, dan dalam gemuruh keabadian, Long Chen dan Lu Fan menyemburkan darah dan terbang pada saat yang sama. Waktu KKKK Tanah di bawah mereka berdua terbelah. Ditarik oleh kekuatan keduanya, tanah terus terpisah, dan jurang tak terlihat menjadi semakin lebar. Kerak bumi berubah bentuk, dan akibat dari pukulan kedua orang itu bahkan menyebabkan pembangkit tenaga tingkat Saint Surgawi berurat enam tidak dapat menstabilkan tubuh mereka dan mundur. Bahkan ada noda darah, dan pada saat itu, wajah mereka ngeri. Dan pembangkit tenaga tingkat Saint Surgawi berotak tiga di luar terguncang dan jatuh. Di hadapan angin astral yang menakutkan, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Sangat kuat. Long Chen membawa bulan jahat lunas di bahunya, mengabaikan mulut harimau yang retak, apalagi darah yang mengalir, dia memandang Lu Fan di kejauhan, matanya penuh dengan niat bertarung. Long Chen tidak tahu sudah berapa lama sejak dia bertemu lawan yang begitu menakutkan. Ukulan barusan, Long Chen tidak keberatan, dan lawan benar-benar menangkapnya. Lu Fan sangat kuat, setidaknya sejauh ini, ini adalah satu-satunya lawan yang dapat membuat Long Chen merasakan ancaman besar, dan semakin kuat lawannya, semakin kuat semangat juang Long Chen. Pada saat ini, Lu Fan memiliki ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. Dia memegang pedang panjang itu di kedua tangannya, dan darah perlahan menetes di sepanjang pedang panjang itu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya di tulangnya perlahan menghilang, dan kekuatan iman membantunya memperbaiki tubuhnya. Lu Fan, salah satu dari delapan putra Brahma, tidak peduli lawan macam apa yang dia temui, begitu dia menggunakan pedang Brahma, tidak ada yang bisa menangkap pedangnya. Namun, hari ini dia pecah dengan seluruh kekuatannya, tapi dia masih setara dengan Long Chen. Pada saat ini, dia terkejut dan marah. Aku adalah putra dari Brahma yang agung, dan kamu hanyalah seekor semut, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawanku dengan pijakan yang sama. Lu Fan meraum di langit. Dia memandang rendah Long Chen dan merasa bahwa dasi adalah penghinaan terbesar baginya. Uff! Lu Fan tiba-tiba menyemprotkan darah ke Bilabrahma, dan Bilabrahma tiba-tiba terbang ke kehampaan, dan ujung pedang mengarah ke Long Chen. Pada saat itu, jiwa Long Chen bergetar. Tepat ketika Long Chen sedang mempelajari apa yang akan dilakukan Lu Fan selanjutnya, lunas si wei mendengus dingin, pisau darah menangkap jiwa. Trik ini yang lebih ku kenal daripada orang lain, beritahu aku. Panggilan. Bahkan tidak menunggu Long Chen untuk merespons, bulan jahat lunas terlepas dari tangan besar Long Chen, seperti kilat hitam yang melesat menuju Bilabrahma. Ledakan. Dengan ledakan, bulan jahat lunas menebas Bilabrahma dengan keras, dan benang sutra berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari Bilabrahma, mengikat bulan jahat lunas menjadi satu, dan kedua prajurit dewa itu dibungkus dengan kepompong berwarna darah. Bersama-sama, fluktuasi mereka menghilang dalam sekejap. Ketika bulan jahat lunas memblokir Bilabrahma, perasaan yang membuat jiwa Long Chen bergetar menghilang dalam sekejap. Bocah ini kejam, dia menggunakan kekuatan darah dan jiwa untuk membuka segel senjatanya dan mengaktifkan teknik menangkap jiwa. Dalam teknik menangkap jiwa ini, ada kehendak Brahma. Jika Anda membiarkannya bekerja, jiwa Anda akan terpenjara dalam sekejap, atau bahkan hancur. Kata Kian Kun Ding. Kehendak Brahma, Long Chen terkejut, kalau begitu siye yue, apakah tidak apa-apa? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, itu bisa mengatasinya. Kian Kun Ding berkata, sepertinya sangat percaya diri tentang lunas bulan jahat. Mendengar apa yang dikatakan Kian Kun Ding, Long Chen langsung merasa lega. Dia melihat ke arah Huo Linger. Unikon api langit dipukuli oleh Huo Linger dan berteriak, dan dia sudah dirugikan. Dia dibunuh oleh Huo Linger. Namun, Tian Huo Qilin juga merupakan ras yang dibanggakan. Itu tidak bisa dikalahkan, dan masih sangat mendukung. Long Chen memperkirakan bahwa menunggu Lu Fan membantu Long Chen setelah menang. Tapi saat ini, Lu Fan menatap langit di atas kehampaan dengan tidak percaya. Asal, sebenarnya bisa memblokir kutukan darah yang mengandung jejak kehendak Brahma. Delapan putra Brahma tidak lebih dari itu. Jika Anda memiliki keterampilan apapun, gunakan saja. Long Chen memandang Lu Fan dan berkata dengan ringan. Misalnya, hari ini Huo Qilin dan Huo Linger berada di sisi satu sama lain, dan pedang Brahma dan bulan jahat tulang naga berada di sisi satu sama lain. Saat ini, keduanya dibiarkan bertarung lagi. Idiot, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa putra agung Brahma hanyalah kartu truf? Sepertinya kesal dengan kata-kata Long Chen. Tangannya disegel, langit di atas kepalanya berkedip-kedip, dan sepasang dewa menutupi langit. Tapi peta dewa Brahma Lu Fan jauh lebih kuat daripada peta dewa Brahma yang telah dilihat Long Chen. Ketika muncul, Long Chen terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Itu memiliki nafas seorang raja. Prajurit ilahi tingkat penguasa manusia. Long Chen terkejut gelombang sosok dewa Brahma Lu Fan muncul. Pada gambar, gunung dan sungai tidak ada habisnya, dan bintang dan sungai berputar, seperti dunia, langsung menekan Long Chen. Long Chen ruang di sekitarnya terdistorsi dengan liar, dan pada saat yang sama, mengeluarkan suara berderak, dan peta ilahi ini tampaknya menghancurkan dunia di sisi ini. Kakak Long Chen, aku akan membantumu. Sama seperti Long Chen hendak keluar dengan seluruh kekuatannya, membebaskan diri dari belenggu Sentu, dan melancarkan serangan sengit ke Lu Fan ketika Sentu tidak sepenuhnya mengerahkan kekuatan ilahi, suara Yao Linger terdengar di telinganya. Om! Yao Yue Ding muncul di atas kepala Long Chen. Ketika Long Chen melihat penampilan Yao Yue Ding, Long Chen terkejut. Karena Kuali Yao Yue saat ini memiliki aura seorang kaisar. Ledakan! Begitu Kuali Yao Yue muncul, sosok dewa Brahma ditutupi, dan kedua senjata dewa itu bertabrakan. Dengan suara keras, Long Chen merasakan sakit yang tajam di kepalanya, hampir meledak, dan setegup darah menyembur keluar. Bab 5125 banding dua pecundang. Dua senjata magis bertabrakan, dan Ki Kaisar melonjak. Long Chen sangat terkejut hingga kepalanya terbelah, dan dia langsung terbang keluar. Dan Lu Fan tidak menjadi lebih baik. Dia mengira begitu sosok dewa Brahma keluar, semuanya akan berakhir. Lagipula, sosok dewa Brahma adalah prajurit dewa yang didukungnya. Peta ilahi ini telah menyerap kekuatan keyakinan keluarga Lu Fan selama puluhan juta tahun, dan sudah memiliki jejak prestise kekaisaran, dan itu adalah prajurit kuasi kekaisaran. Meskipun dengan kekuatannya, dia tidak dapat mengendalikan kekuatan prajurit semu kekaisaran, tetapi karena dia adalah murid dari Brahma Agung, dia dapat menggunakan kekuatan keyakinan untuk menarik sosok dewa Brahma untuk menekan orang dengan energi kekaisaran. Ki, itu cukup untuk langsung menekan pembangkit tenaga tingkat sein surgawi tiga urat menjadi bubuk. Namun, peta dewa Brahma ini tidak mudah digunakan. Bahkan seorang putra Brahma yang mengendalikan peta dewa Brahma setingkat kaisar dengan kekuatan keyakinan harus membayar harga tertentu, yang akan menghabiskan banyak jiwa dan keyakinannya. Kekuatan. Lagipula, Lu Fan akan menyerang alam abadi, dan dia harus mempertahankan keadaan yang makmur. Menggunakan peta dewa Brahma akan menyebabkan dia banyak kerusakan, tapi sekarang, dipaksa ke level ini, dia tidak terlalu peduli lagi. Begitu kartu truf asli ini keluar, saya tidak menyangka Long Chen juga memiliki kartu truf. Kedua senjata ajaib itu bertabrakan, sehingga Lu Fan, yang penuh dengan kemenangan dan tidak memiliki persiapan, hampir terkejut menjadi seorang idiot. Lu Fan memuntahkan beberapa suap darah, retakan muncul di dahinya, dan kepalanya hampir meledak. Dia menderita lebih dari Long Chen. Dan pembangkit tenaga tingkat Sein Surgawi berurat enam di luar juga terkejut, darah mereka melonjak, tenggorokan mereka manis, dan mereka hampir menyemburkan seteguk darah. Mereka tampak ketakutan dan mundur lagi. Ledakan. Peta Dewa Brahma dan Kuali Yaoyue bertabrakan, dan kedua senjata dewa itu berdiri diam di atas kehampaan. Saya tidak tahu apakah mereka juga terguncang dan pusing. Panggilan. Long Chen menginjak kekosongan, seperti sambaran petir yang melesat ke arah Lu Fan, menghancurkannya dengan pukulan. Saat ini, Lu Fan belum melambat. Melihat Long Chen dibantai, dia meraung, tangannya disegel, dan cahaya ilahi menghalanginya. Ledakan. Long Chen menghantam cahaya ilahi dengan pukulan, dan dengan tusukan, jubah Lu Fan berubah berkeping-keping dan berkibar, memperlihatkan baju besi perak di dalamnya. Aku pergi. Melihat baju besi perak, Long Chen tidak bisa menahan omelan di dalam hatinya. Dia benar-benar layak menjadi putra Brahma. Dia sangat kaya. Meskipun baju besi ini tidak sebagus Dewa Brahma dan Pedang Brahma, itu juga sangat menakutkan. Sayang, hanya mengandalkan cahaya pelindung tubuh, itu memblokir pukulan Long Chen. Brengsek. Kamu benar-benar membuatku marah. Hari ini, kamu tidak ingin pergi hidup-hidup. Meskipun cahaya Dewa Pelindung menghalangi pukulan Long Chen, Lu Fan merasa tidak nyaman. Long Chen, yang selalu dianggap sebagai semut olehnya, telah mendorongnya ke posisi yang memalukan sehingga dia sombong dan tidak dapat diterima. Lu Fan berteriak di langit, rambut panjangnya berkibar, dan matanya menakutkan. Di belakangnya, Destiny Roulette, milik Son of Destiny, meledak terbuka dan berubah menjadi tombak raksasa ribuan mil. Begitu tombak raksasa seribu mil muncul, esensi, energi, dan semangat Lu Fan melonjak bersamaan, dan seluruh tubuhnya langsung layu. Long Chen kaget saat melihat pemandangan ini. Pria ini terlihat sangat cemas dan mulai menggunakan taktik mutilasi diri. Mati, tombak takdir. Lu Fan meraung, tangannya disegel, dan dia mengumpulkan semua esensi, ki, darah, dan takdirnya dalam satu pukulan, menusuk Long Chen seperti kilat. Aku benar-benar tidak akan membiarkanku melakukan reservasi, jadi mari kita bertarung habis-habisan, siapa yang takut pada siapa. Ketika Long Chen mengertakan gigi, sisik naga berwarna darah dan jubah berwarna darah terbakar, dan salib berwarna darah muncul di telapak tangannya. Salib merah muncul, dan kekaisaran yang luas mungkin gelisah, memancar selama sembilan hari, dan bahkan pembangkit tenaga tingkat sein surgawi enam tingkat itu merasakan jiwa mereka bergetar, dan hati ketakutan mereka muncul secara spontan. Segel darah kaisar, menyeberang untuk menghancurkan dewa. Long Chen menghela nafas, telapak tangan berisi kekuatan darah naga, dan menamparkan tombak raksasa seribu mil itu dengan keras. Ledakan. Tombak yang berisi kekuatan seumur hidup Lufan ditampar menjadi bubuk oleh telapak tangan Long Chen, dan kemudian riak menyebar, dan kekuatan kekerasan menyapu langit. Ledakan. Di atas kehampaan, dewa Brahma yang saling menempel dan kuali Yao Yue dipantulkan, kepompong berwarna darah diledakan, bulan jahat lunas dan bila Brahma dipisahkan, dan Huo Lingar dan Tianhuo Kilin dikejauhan hancur. Angin bertiup dan meluncur keluar. Dan Lufan, yang berada di inti medan perang, terkejut dan pingsan, dan seluruh tubuhnya tergencet oleh riak, dan dia tidak bisa berwujud manusia. Om. Pada saat ini, pembangkit tenaga tingkat Saint Surgawi berotak enam dari klan Earth Demon membunuh mereka dari segala arah pada saat yang bersamaan. Lufan dan Long Chen telah menang atau kalah. Mereka segera mulai. Di satu sisi, mereka tidak boleh membiarkan Long Chen melarikan diri. Di sisi lain, mereka takut Long Chen akan membunuh Lufan. Gu menjelaskan, meski mereka juga membenci Lufan ini. Panggilan. Long Chen sudah lama mengetahui kemenangan atau kekalahan, dan mereka akan melakukannya. Long Chen mendengus dan melambaikan tangannya. Lufan, yang jatuh koma dalam kehampaan, ditangkap olehnya. Ketika dia meraih Lufan, Long Chen merasa pusing untuk beberapa saat, matanya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Long Chen ngeri. Ukulan terakhir dari perasaan Lufan membuatnya lebih terluka daripada yang dia bayangkan. Lebih serius. Meskipun kekuatan segel darah kaisar jauh lebih tinggi daripada pukulan Lufan, tubuh Long Chen mengalami kekuatan kejut yang mengerikan, dan pukulan Lufan berisi pesan yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Kekuatan takdir telah menyebabkan kerusakan besar pada tub dadani. Long Chen kemudian mengerti bahwa ketika orang ini menghancurkan roda takdirnya, bahkan jika itu tiba, bahkan jika pukulan ini tidak membunuhnya, itu masih bisa menyakitinya, dan dia masih akan jatuh ke tangan kelompok iblis tua ini. Orang ini benar-benar cukup berbahaya. Biarkan dia pergi. Ketika Lufan jatuh ke tangan Long Chen, orang tua dari klan iblis tua sangat ketakutan sehingga mereka sangat takut jika Long Chen membunuh Lufan, itu akan menjadi masalah besar. Darah-darah, penghancur salib. Long Chen mendengus dingin, menekan telapak tangannya di punggung Lufan, dan mendorongnya keluar. Ketika Lufan keluar dari tangan besar Long Chen, sebuah salib ungu muncul di dadanya. Ketika mereka melihat salib ungu, orang tua dari klan iblis tua terkejut dan marah, dan Long Chen benar-benar mengirimkan kekuatan ke tubuh Lufan. Jika tubuh Lufan bertabrakan dengan benda apapun, merusak keseimbangan kekuatan di tubuhnya, dewa penghancur salib akan meledak, dan Lufan akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bahkan jika dia tidak bertabrakan, kekuatan yang menakutkan perlahan akan mengikis daging dan tulangnya gelombang dan akhirnya mengubahnya menjadi berantakan. Jika Anda ingin menyelamatkan Lufan, Anda membutuhkan seseorang untuk memasukkan energi dalam tubuh Lufan ke dalam tubuhnya untuk membantunya mencerna kekuatan Long Chen. Namun, jika Anda ingin mengekspor kekuatan, seberapa mudah mengatakannya. Ini tidak hanya membutuhkan basis kultivasi yang kuat, tetapi juga membutuhkan kontrol tingkat mikro. Jika tidak, Lufan masih tidak dapat lepas dari nasib meledak dan mati jika dia sedikit ceroboh. Dengan kekuatanmu, kamu perlu membantunya mendapatkan kekuatannya pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, dia tidak punya pilihan selain mati. Adapun apakah Anda memilih untuk membunuh saya atau menyelamatkannya, terserah Anda. Uff! Long Chen berkata kemudian, setegup darah menyembur keluar, dan wajah Long Chen berubah. Ukulan terakhir dari bajingan ini benar-benar aneh, dan dia menderita kerugian yang sangat besar. Long Chen tidak banyak bicara, mengingat lunas si Yui, Yao Yue Ding dan Huo Linger, dan terbang seperti kilat. Pada saat ini, Long Chen hanya bisa berjudi, dan enam dari klan iblis orang tua tingkat Maitian Sein mengertakan gigi dan menghadapi dilema. Bajingan, hentikan anak ini. Orang-orang tua ini meraung, dan mereka memerintahkan pembangkit tenaga listrik di kejauhan untuk mencegat Long Chen, sementara beberapa dari mereka bergegas menuju Lufan. Bab 5126, Kutukan Takdir Long Chen telah mengharapkan hasil ini sejak lama. Dia tahu bahwa pembangkit tenaga dari Earth Demons ini tidak akan pernah membiarkannya pergi. Satu-satunya terobosan adalah Lufan. Hanya saja kekuatan Lufan di luar imajinasinya, terutama penghancuran takdirnya sendiri. Long Chen belum pernah melihat gerakan yang begitu menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah Long Chen tidak merasakan apa-apa pada saat itu, dan baru kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menerima pukulan terakhir Lufan. Kekuatan yang belum pernah dia temui sebelumnya dengan panik menghancurkan tubuhnya. Bahkan kekuatan perbaikan Chaos Space sudah terlambat untuk diperbaiki. Untungnya, Long Chen selalu memesan sebelumnya dan tidak berani melakukan yang terbaik karena dia berbeda dari Lufan. Lufan tidak khawatir, tetapi dia harus menyimpan kekuatannya untuk melarikan diri. Justru karena retensi kekuatan inilah dia menahan dampak pukulan terakhir Lufan, tetapi Long Chen jelas merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya, dan dia harus menemukan tempat untuk menyembuhkan lukanya. Long Chen menyegel kekuatan Dewa Salib di tubuh Lufan. Saat ini, Lufan adalah gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Jika Anda ingin menyelamatkannya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Sheng 6 urat harus berhati-hati. Sedikit hilang. Dan segel semacam ini hanya bisa dilakukan dengan darah ungu yang lembut. Apakah itu darah naga atau darah tertinggi yang berwarna-warni? Begitu disuntikkan ke tubuh Lufan, tubuh Lufan yang akan hancur akan langsung meledak. Long Chen bertaruh. Dia bertaruh bahwa nyawa Lufan sangat penting bagi Demon Bumi. Mereka tidak berani membiarkan Lufan mati, jadi setelah melempar Lufan, Long Chen berlari ke depan dengan putus asa. Seperti yang diharapkan oleh Long Chen, orang suci surgawi berotak enam ini tidak berani membiarkan Lufan mati. Mereka masing-masing mengulurkan tangan, dan lampu ajaib beredar, membungkus Lufan, dan Anda bisa melihat rune ungu. Perlahan-lahan dilucuti dari tubuh Lufan. Pembangkit tenaga tingkat Seng Surgawi berurat enam ini berpikir bahwa dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah menekan mantra Long Chen dan menyelesaikan pengelupasan dalam sekejap. Meskipun ide mereka benar, teknik Long Chen menakutkan, tetapi itu bukan apa-apa bagi pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Sheng enam urat, tetapi mereka mengabaikan satu hal, yaitu tubuh lemah Lufan. Mereka perlu melucuti kekuatan Long Chen sambil merawat tubuh Lufan. Begitu kekuatannya tidak seimbang, Lufan akan tetap mati. Ledakan. Di kejauhan, iblis manusia tingkat Seng Surgawi berotak tiga meraung, dan mereka berkumpul bersama untuk membentuk dinding manusia, menghalangi jalan Long Chen. Saat ini, Long Chen telah melihat bintang emas di matanya, dan napasnya kacau. Pada saat ini, dia tidak punya cara untuk bergerak. Pada saat ini, suara Lei Linger dan Huo Linger terdengar. Kakak Long Chen, cepatlah maju, kami akan membantumu menyelesaikannya. Ledakan. Lei Linger dan Huo Linger berubah menjadi naga raksasa pada saat yang sama, dua naga raksasa, satu ungu dan satu emas, terjalin, mengaduk alam semesta dan mengaum. Naga ganda menghancurkan langit. Teriak Lei Linger dan Huo Linger dengan marah. Mereka sudah lama tidak bekerja sama. Kali ini, kedua naga itu bertemu, dan guntur serta api bercampur menjadi satu. Kekuatan kekerasan mengubah warna situasi dan menghantam tembok manusia yang terdiri dari ratusan orang dan sihir. Ledakan. Dengan ledakan keras, naga petir dan naga api meledak bersamaan. Kekuatan ledakan yang sangat besar merobek lubang besar di dinding manusia, dan darah puluhan setan manusia terbang keluar. Panggilan. Long Chen seperti sambaran petir, melewati lubang, menerobos blokade, dan berlari kencang. Banyak sampah, cepatlah. Para pemimpin setan bumi terkejut dan marah, tetapi mereka mengekstraksi kekuatan salib Long Chen untuk menghancurkan para dewa saat ini. Setan-setan itu segera diusir, tetapi setelah mereka diusir, tiba-tiba dalam kehampaan, pil berisi pola bintang muncul satu per satu. Boom-boom-boom. Pil-pil ini meledak satu per satu, dengan kekuatan besar merobek kehampaan dan meledakkan celah besar. Ketika mereka melihat ruang retak, setan-setan ini secara naluriah menghentikan tubuh mereka. Meskipun mereka tidak terlalu cerdas, mereka juga tahu bahwa celah ruang angkasa semacam ini, sekali tersedot, sangat berbahaya, dan tidak akan pernah kembali. Retakan di angkasa memenuhi separuh langit dan menghalangi jalan mereka. Mereka segera memilih untuk melewati area itu, tetapi setelah penundaan seperti itu, Long Chen telah menghilang tanpa jejak. Uff! Setelah tiga transmisi berturut-turut, Long Chen memastikan bahwa musuh tidak dapat menangkapnya, dan dia tidak dapat lagi bertahan. Setegup darah menyembur keluar, dan darah yang menyembur berubah menjadi hitam pekat seperti tinta dan sangat bau. Ketika darah hitam jatuh ke tanah, asap putih mengepul dari kerikil, dan langsung terkikis, membentuk lubang besar. Apa ini? Long Chen kaget dan marah, bagaimana mungkin dia terlihat diracuni? Ini adalah kutukan takdir, sedikit mirip dengan kekuatan ilahi sesat dari klan pemburu takdir. Dia mengutukmu dengan takdirnya sendiri. Jika hidup Anda tidak sesulit dia, Anda akan langsung dikutuk sampai mati. Ini adalah kutukan yang mengumpulkan kekuatan surga, keberuntungan, dan takdir. Ini murni langkah bodoh untuk melukai delapan ratus musuh dan kehilangan seribu untuk diri sendiri. Namun, pria ini didukung oleh kekuatan iman dan tidak takut dengan kutukan surga, jadi dia berani menggunakan jurus ini secara sembarangan. Selain itu, rolet takdirnya juga akan dibentuk kembali di bawah kekuatan keyakinan, hanya saja butuh waktu. Kecuali untuk pemulihan waktu, tidak banyak dampaknya. Kian Kun Ding menjelaskan. Benar-benar mesum, Long Chen tidak bisa menahan kutukan. Orang ini memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya, dan triknya tidak ada habisnya, membuatnya sulit untuk dilawan. Hari ini, dia hampir terbalik di selokan. Orang mesum seperti itu hampir dibunuh olehmu, bukankah kamu lebih mesum? Ada senyuman dalam suara Kian Kun Ding, seolah dia sangat puas dengan penampilan Long Chen. Hei, itu juga, uff. Pada akhirnya, Long Chen hanya bangga, dan seteguk darah hitam menyembur keluar. Tetesan darah jatuh ke tanah, dan bumi terkikis menjadi lubang tak berdasar yang tak terhitung jumlahnya. Senior, kepalaku semakin sakit gelombang tubuhku semakin lemah, adakah yang bisa kulakukan? Long Chen mengatupkan giginya sambil mencengkeram kepalanya yang hendak dibelah. Ada jalan, ada jalan, tapi saya tidak menyarankan Anda menggunakannya. Kutukan takdir tidak akan membunuhmu, hanya akan membuatmu tidak nyaman. Anda perlu beradaptasi dengan kutukan ini dan membentuk perlawanan. Jika Anda bertemu orang mesum seperti itu di masa depan, Anda tidak akan terlalu malu. Anda harus tahu bahwa Lu Fan hanyalah salah satu dari delapan putra Brahma. Langit dan bumi. Long Chen mengerti segera setelah dia mendengarnya, langkah Lu Fan, semua orang dari delapan anak Brahma, Long Chen harus menemukan cara untuk melawannya, jika tidak lain kali dia bertemu, itu akan sangat fatal. Selain itu, selain silsilah Brahma, siapa tahu ada ras abnormal lain yang bisa melakukan ini. Tidak mungkin, Long Chen hanya bisa mengertakkan gigi dan mencoba menggunakan kemauannya sendiri untuk melawan atau bahkan menekan kutukan ini. Berdengung. Tiba-tiba, kartu giok dipinggang Long Chen dengan cepat menyala. Nima, ini mengerikan. Wajah Long Chen tiba-tiba berubah. Bab 5127, sangat yakin. Papan nama dipinggang Long Chen adalah alat komunikasi dengan Monian. Tidak ada tanggapan terhadap alat magis Long Chen di Cold Sky Domain, karena Monian sudah lama mengetahui bahwa Long Chen ada di sini, jadi dia selalu saya tidak menghubungi Long Chen, tetapi Long Chen tidak mengetahuinya. Sekarang instrumen magis ini menyala dengan gila-gilaan, yang berarti Monian berada dalam bahaya fatal dan sangat membutuhkan penyelamatan, dan Long Chen dikutuk saat ini, jadi dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri, bagaimana cara menyelamatkannya. Kamu benar-benar memilih waktumu. Long Chen tidak punya pilihan, dia mengertakkan gigi, mengeluarkan susunan teleportasi, dan berteleportasi ke satu arah. Setelah tujuh transmisi berturut-turut dan dua koreksi, Long Chen akhirnya menentukan posisi Monian, dan kecepatan membuka sayap gunturnya meningkat hingga ekstrim. Panggilan. Akhirnya, Long Chen bertemu Monian di sebuah gua tersembunyi di sebuah lembah. Pada saat ini, Monian berlumuran darah, dan pedang panjang busuk menembus tulang belikatnya dan bersandar di dinding batu, wajahnya seperti kertas emas, dan orang itu pingsan. Long Chen ngeri menemukan bahwa pedang panjang yang menembus bahu Monian sebenarnya memancarkan aura imperialisme. Ternyata itu adalah senjata ilahi dari seorang kaisar manusia. Saat ini, kemarahan Monian seperti gosamer, dan bahkan api jiwa berkedip-kedip, dan sepertinya akan padam kapan saja. Long Chen ketakutan dan buru-buru memberi Monian ramuan. Pada saat yang sama, dia buru-buru memanggil Lei Linger untuk membantu. Pada saat ini, Monian dikelilingi oleh energi mayat, dan rune terkutuk menutupi tubuhnya seperti kelabang, terlihat sangat menakutkan. Setelah menelan ramuan, Huo Linger menggunakan kekuatan surga untuk membantu Monian menghapus rune terkutuk, dan kulit Monian akhirnya mulai terlihat cerah. Ketika dia membuka matanya dan melihat Long Chen, dia menunjukkan senyum lega, merupakan berkah saya memiliki saudara laki-laki seperti Anda. Dengan saudara sepertimu, aku benar-benar yakin. Long Chen berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan di sini? Jika saya datang sedikit kemudian, hidup Anda akan hilang. Saudaraku, aku mengetahui bahwa aku memiliki pekerjaan besar kali ini. Sungguh, dengan pemungutan suara ini, Monian saya akan terkenal di seluruh dunia dan memandang rendah dunia. Ketika dia menyebutkan pekerjaan besar itu, mata Monian berkedut. Anak itu menyala. Uff. Long Chen mencabut pedang panjang dari tulang belikat Monian. Monian meringis kesakitan. Long Chen tidak peduli tentang itu. Dia mengeluarkan pisau tajam, yang ternoda karat dan mulai membusuk. Gunting, oleskan salep pada luka, dan perban. Setelah melakukan ini, Long Chen tiba-tiba merasa matanya penuh dengan bintang emas, dan dia merasa pingsan, dan dia tidak bisa menahannya lagi, jadi dia hanya duduk. Kamu juga terluka. Monian menyadari bahwa ada yang salah dengan Long Chen. Sial! Aku bertemu bajingan Lu Fan itu, dan aku bertengkar dengannya, dan kami berdua kalah. Long Chen mengertakkan gigi. Aku pergi, kamu bertemu dengannya. Gambar Dewa Brahma orang itu terlalu sesat. Saya tidak memiliki senjata yang bagus, jadi saya hanya bisa lari. Bajingan ini sudah lama mengejarku. Kata Monian. Ternyata setelah Monian bergegas ke Skyfire Demon Realm hari itu, dia tahu bahwa lembah Pil Brahma pasti tidak akan bisa menelan nafas ini, dan dia pasti akan mengirim seseorang untuk memburunya. Bagian itu dikendalikan oleh lembah Pil Brahma, jadi lembah Pil Brahma pasti akan mengirim Lu Fan untuk mengejar dan membunuhnya. Setelah Monian masuk, dia tidak segera pergi, tetapi membuat ilusi. Semuanya seperti yang diharapkan Monian. Dia baru saja memasang jebakan saat Lu Fan datang. Monian melakukan serangan diam-diam dan menyayat wajah Lu Fan dengan sekop. Lu Fan sangat marah dan langsung memanggil gambar Brahma. Hancurkan seluruh ruang. Monian melihat bahwa orang ini akan mati. Senjata di tangannya tidak berani melawan Brahma Divine Map secara sembarangan. Karena ada gambar Dewa Brahma, saya dapat membaca dao dari sekilas langit, dan teknik tersembunyi Monian telah terlihat beberapa kali, dan dia telah dikejar dan berlarian. Hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Monian menderita karena tidak ada prajurit Dewa Tingkat Kaisar Manusia, jadi dia menderita kerugian besar. Untungnya, dia bersembunyi di dalam gua sekali, lolos dari persepsi peta Dewa Brahma, dan akhirnya kabur. Namun, semakin Monian memikirkannya, semakin dia salah. Setelah memastikan bahwa Lu Fan telah pergi, dia diam-diam berlari keluar untuk mengamati medan di sekitarnya serta angin dan air. Dia terkejut menemukan bahwa lokasinya berada di bawah tanah, dan ada pemakaman yang mengerikan. Ada. Jadi, orang ini mulai melakukan pekerjaan lamanya, dan segera menemukan kuburan yang tandus. Yang disebut makam tandus adalah bahwa setelah kematian pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, tubuh yang kuat masih menyerap esensi langit dan bumi, menyebabkan perubahan pegunungan di sekitarnya, deformasi kerak bumi, kuburan terbentuk secara alami, bukan buatan manusia. Saat Monian menemukan pemilik makam tersebut, ia terkejut saat mengetahui bahwa pemilik makam tersebut ternyata adalah makhluk purba. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manusia sebelum kematiannya, dan dia juga memegang busur tujuh senar lunas di tangannya. Mata Monian melotot ketika dia melihat busur besar itu. Itu adalah senjata ilahi tingkat kaisar manusia, dan itu juga busur ilahi yang sangat menakutkan. Jika dia memiliki busur ilahi ini, apakah Anda masih takut dengan gambaran mau tentang Dewa Brahma? Akibatnya, pria ini bersemangat dan memusatkan seluruh perhatiannya pada busur besar, tetapi dia tidak tahu bahwa ada mayat pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar di samping makhluk ini. Mayat itu terkubur di lumpur, dan tidak ada nafas, tetapi ketika Monian mendekat, ia menusuk Monian dengan pedang. Akibatnya, pedang ini hampir membunuh Monian. Banyak aura mayat dan kekuatan kutukan menyerang tubuh Monian. Monian sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Untungnya, mayat itu tidak mengejarnya, dan Monian berhasil melarikan diri. Setelah keluar, Monian tiba-tiba merasa tidak enak. Kekuatan mengerikan dari kutukan itu mengandung kebencian yang tak ada habisnya ketika mayat itu mati. Dia menggunakan semua metode, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Semua, pertama kali Longchen meminta bantuan. Sekarang, Monian mengerti bahwa pemilik pedang panjang ini pasti adalah pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Pantas saja kekuatan kutukan itu begitu menakutkan. Hai. Meskipun Monian terluka, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia menyentuh pedang panjang berkarat itu, dan matanya penuh kegembiraan. Kali ini benar-benar semakin besar. Sial, lain kali aku bertemu Lu Fan, aku pasti bisa menamparnya. Monian menunjukkan senyum muram di wajahnya. Jelas, terakhir kali dia berada di tangan Lu Fan dia menderita kerugian, dan dia menyimpan kebencian ini di dalam hatinya. Pedang panjang ini sudah mati dan tidak berguna sama sekali. Longchen menggelengkan kepalanya. Hei, aku sudah melakukan arkeologi selama bertahun-tahun dan kamu pikir aku berengsek. Jika pemiliknya bisa menikam saya dengan pedang, itu berarti tubuh pemiliknya sudah mati, tetapi rohnya abadi gelombang dengan cara ini, saya ada cara untuk mengembalikannya ke kejayaannya yang dulu. Monian tersenyum. Apa? Dengarkan apa maksudmu? Apakah kamu harus kembali? Longchen bertanya. Apa yang kamu katakan? Kapan aku melepaskan apa yang disukai Monian? Dimanapun saya jatuh, saya bangkit. Monian berkata dengan tegas. Maka kamu tidak akan pergi ke inti dari Skyfire Demon Realm untuk mempengaruhi dunia. Longchen mengingatkan. Monian menggelengkan kepalanya dan berkata, hari itu, pendinginan tubuh tidak terlalu berarti bagiku. Aku akan pergi ke kuburan Tandus. Pada saat itu, kami akan bergandengan tangan untuk membunuh semua murid pilvali di domain iblis api surgawi, dan juga menghibur saudara tertua Wu Jiang dalam roh surga. Tapi saya dapat mengingatkan Anda bahwa jika Anda mengalami kecelakaan lagi, saya tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Longchen berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu bicarakan? Saya bisa jatuh ke dalam lubang dua kali. Mungkin lain kali, aku akan menyelamatkanmu. Monian berkata dengan marah. Longchen terdiam beberapa saat. Melihat Monian baik-baik saja, Longchen mengucapkan selamat tinggal pada Monian. Dia harus bergegas ke inti dari Skyfire Demon Domain secepat mungkin, dan dia tidak bisa menunda sejenak. Bab 5128, Penahanan Setelah Longchen meninggalkan Monian, dia mulai mendekati intinya. Namun, dia sangat berhati-hati sepanjang jalan, dan tubuhnya masih dalam keadaan terkutuk. Sekarang dia bahkan tidak bisa mengerahkan 10% dari kekuatannya, dan dia tidak berani gegabuh. Pemulihan Realm Skyfire Demon sangat luas. Jika Longchen berjalan dalam garis lurus, akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk mencapai intinya. Sekarang Longchen tidak berani berlari dengan seluruh kekuatannya, dan dia tidak berani melakukan perjalanan dalam garis lurus, sehingga kecepatannya menjadi sangat lambat. Itulah sebabnya Longchen harus berangkat sebelum dia dapat menyembuhkan lukanya. Pada hari ketiga pawai, Longchen melihat sosok monster itu. Tidak banyak dari mereka, hanya puluhan ribu, yang melesat melewati Longchen. Jelas mereka tidak berburu, tapi mencari saya. Sepertinya mereka juga tahu bahwa saya terluka parah dan perlu mencari tempat untuk sembuh. Tidak mungkin memasuki area inti dengan begitu cepat. Longchen menyaksikan sekelompok monster berlari kencang. Pergi, kau tahu itu akan menjadi masalah besar. Kelompok monster ini, untuk membunuh orang, pasti akan membentuk pengepungan besar di sekitar area inti. Mereka telah kehilangan kesempatan untuk membunuh Longchen, dan mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Potong, apa gunanya ini? Cakupan Skyfire Demon Realm sangat besar, saya tidak percaya Anda dapat memblokir semua jalur. Memikirkan hal ini, Longchen tiba-tiba menjadi sangat rileks. Bahkan jika mereka memiliki enam garis keturunan Heavenly Saint Level Earth Demon Power Houses, dan ada begitu banyak setan manusia tingkat tiga langit surgawi bijak, bagaimana mereka bisa memblokir area inti ratusan juta mil jika mereka mau. Bahkan jika blokade selesai, di bawah penyebaran kekuatan, masih lebih sulit untuk memblokir Longchen, kecuali Longchen bodoh dan langsung mengenai tempat yang dijaga oleh pembangkit tenaga tingkat enam vena surgawi Sein, jika tidak, bahkan jika ada adalah sekelompok Sanmei Tian Sheng tidak bisa menghentikan Longchen. Meskipun Longchen sekarang setengah cacat, kekuatan Lei Linger dan Huo Linger masih ada. Meskipun Huo Linger dan Tianhuo Kilin bertarung dalam konsumsi yang sangat besar, Lei Linger selalu berada di puncak. Yang paling penting adalah bahwa di ruang kacau saat ini, awan ungu besar menutupi sebagian besar ruang kacau, yang merupakan gas ungu Hongmeng yang dibentuk oleh pemurnian biji terata emas. Pada saat ini, Kuali Kian Kun, Bulan Jahat Tulang Naga, dan Kuali Yao Yue bermandikan Ki Ungu Hongmeng, menyerap sepenuhnya Ki Ungu Hongmeng untuk menyehatkan tubuh mereka. Bahkan sekelompok orang ini, bahkan Longchen yang terluka setengah lumpuh, tidak dapat merawat mereka dengan rakus menghisap Ki Ungu Hongmeng. Jelas, Ki Hongmeng ini terlalu penting bagi mereka. Selama Longchen tidak dalam bahaya hidup, mereka tidak akan peduli dengan Longchen. Mereka sudah dalam keadaan setengah tertutup, dan Longchen tidak dapat dengan mudah mengganggu mereka. Jika dikatakan bahwa Hongmeng Perpelki adalah panen terbesar mereka, maka altar itu adalah makanan terbesar di ruang yang kacau. Seluruh mesbah jatuh di atas tanah hitam, dan alas mesbah telah terkubur dalam-dalam di tanah hitam, dan tanah hitam menelannya. Energi, melepaskan vitalitas secara gila-gilaan. Ruang kacau, yang menjadi tandus dan tertekan karena munculnya sekelompok burung gagak emas, telah berkembang kembali, dan pohon kembang sepatu kuno yang lesu juga mulai penuh vitalitas. Altar ini terdiri dari tubuh hitam, empat kepala iblis, dan telur aneh. Setan di dalam dibunuh, dan menjadi mayat, cukup untuk membusuk. Sekarang altar ini baru saja mulai membusuk, dan vitalitas yang begitu menakutkan telah dilepaskan. Kekuatan Huolinger dan Leilinger dengan cepat pulih dan meningkat. Kecuali pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Sheng 6 urat, tidak ada yang bisa mengancamnya. Terlebih lagi, dengan energi pohon fusang kuno, burung gagak emas kecil itu akan tumbuh dengan pesat. Menurut perhitungan Longchen, altar ini cukup untuk membesarkan kelompok gagak emas sepenuhnya. Pada saat itu, kekuatan Huolinger akan dinaikkan ke ketinggian yang tak terbayangkan. Kekuatan Huolinger meningkat setiap saat. Yang paling penting adalah Huolinger bahkan tidak perlu melakukan upaya apapun untuk peningkatan ini. Anda mengatakan betapa menjengkelkannya itu. Longchen menunggu sekelompok monster lewat, dan segera berlari ke depan. Begitu dia merasakan monster itu, dia bersembunyi, dan terus bergerak maju saat aman. Saat ini, itu yang paling berbahaya. Pembangkit tenaga setan bumi tidak bodoh. Mereka tahu bahwa kelompok monster ini tidak dapat menangkap Longchen, tetapi setelah mereka menemukan Longchen, mereka dapat mengunci Longchen secara kasar. Posisi, dan kemudian berkonsentrasi untuk melingkari dan menekan Longchen. Jadi, semakin Anda berada di pinggiran, semakin berbahaya, tetapi semakin dekat Anda dengan area inti, semakin aman. Longchen berbaris selama tujuh hari berturut-turut, monster di depan menjadi semakin padat, dan pawai Longchen menjadi semakin sulit. Beberapa hari kemudian, kekuatan monster di depan semakin kuat dan kuat. Mereka tidak berpatroli dalam barisan, tetapi tersebar seperti langit penuh bintang, berjaga-jaga. Namun, batas domen iblis langit terlalu besar, dan medan perang mereka juga memiliki titik buta. Longchen terus bergerak di sepanjang titik buta mereka. Setelah tiga hari lagi, Longchen berhenti. Karena pengepungan monster di depan semakin kecil dan padat, hampir tidak ada titik buta, dan bahkan jika ada titik buta, Longchen membutuhkan terlalu banyak waktu untuk dilewati. Setelah lebih dari sepuluh hari penyesuaian, kutukan takdir pada Longchen telah ditekan, dan sekarang Longchen setidaknya dapat mengerahkan sekitar 50% dari kekuatannya. Aku tidak bisa terus mengkonsumsinya, kalau tidak orang di dalam pasti akan menyerangku begitu mereka menjadi abadi. Longchen melihat pemandangan di depannya dan wajahnya menjadi serius. Longchen tahu bahwa pembangkit tenaga listrik yang memasuki Skyfire Demon Realm ini akan dengan panik memburunya karena perintah Han Kian Yei untuk memburunya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Om. Longchen mengeluarkan pelat susunan, melangkah ke pelat susunan, dan langsung berteleportasi. Ledakan. Akibatnya, Longchen baru saja berteleportasi beberapa kali, dan tiba-tiba kekosongan meledak, saluran ruang ditembus, dan celah ruang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Longchen meledak, retakan yang menakutkan, seperti mulut iblis, ingin Longchen menghirup. Panggilan. Longchen sudah siap, dan dia memanggil tubuh pertempuran darah naga untuk pertama kalinya, menembus kehampaan, dan terbang keluar dari celah. Pada saat ini, Longchen berada di depan pasukan monster yang tak ada habisnya. Monster tingkat Saint My Tian. Mengaum. Monster Sun My Heavenly Saint Level meraung ketika dia melihat Longchen, dan segera menghancurkan kartu domino. Jelas, orang ini memberi tahu berita. Uff. Akibatnya, saat dia menghancurkan domino, Huo Linger menghancurkan kepalanya dengan tongkat, membunuhnya dengan satu pukulan. Pada saat ini, tembakan Huo Linger menjadi semakin kejam, dan waktunya tepat. Dia tidak memberi monster itu kesempatan untuk bereaksi sama sekali, jadi dia membunuhnya dengan tongkat. Berdengung. Setelah Huo Linger membunuh monster San My Tian Sheng dengan tongkat, itu langsung berubah menjadi sayap api. Pada saat ini, Lei Linger juga muncul, dan dia berubah menjadi sayap guntur. Punya sepasang Thunder dan Fire Wings. Ledakan. Sayapnya bergetar, kehampaan terbelah, dan kehampaan di depan terkoyak oleh Huo Linger dan Lei Linger. Di celah, monster yang tak terhitung jumlahnya semuanya berubah menjadi bubuk, dan Longchen seperti kilat, dari retakan. Uff puf. Lei Linger dan Huo Linger membuka jalan bagi Longchen, dan ketika sayap mereka berkibar, semua monster di depan terbunuh, seperti lapangan bajak yang menyapu lubang, melintasi pasukan monster. Ledakan. Ledakan keras gelombang Longchen terbang cepat, tiba-tiba sebuah tangan besar meraih langit, sayap Longchen hancur seketika, dan Longchen juga terkejut dan terbang keluar. Itu tidak akan terlalu sial. Ketika Longchen melihat lelaki tua di depannya, enam energi naga surgawi melintas di sekujur tubuhnya, dan hati Longchen tiba-tiba menjadi dingin. Mati. Orang tua itu adalah pemimpin klan Earth Demon. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menghancurkan Longchen menjadi bubuk dengan satu telapak tangan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Lei Linger dan Huo Linger begitu kuat sehingga mengimbangi ke enam nadinya. Dengan pukulan kekuatan, dia membanting, membuka tangan besarnya, tiba-tiba menekan, dan membunuh Longchen lagi. Sebelum telapak tangan jatuh, tanah di bawah kaki Longchen tiba-tiba runtuh, membentuk cetakan tangan dengan radius ribuan mil. Tekanan yang mengerikan menyebabkan tulang Longchen berderak dan hampir hancur. Om. Pada saat ini, pisau panjang hitam pekat muncul di depan Longchen. Begitu muncul, itu memperbesar dengan cepat, dan bila tajam itu menunjuk langsung ke telapak tangan lelaki tua itu. Bab 5129, melarikan diri dari kehidupan. Bulan jahat lunas tiba-tiba muncul, dan bilahnya berdiri di tanah. Uff. Tangan besar yang menutupi langit menghantam lunas bulan jahat, darah terciprat, dan ujung pisau yang tajam langsung menembus telapak tangan. Saat lunas bulan jahat menembus tangan raksasa klan iblis tua, klan iblis tua mengerang kesakitan, dan tangan raksasa itu layu dengan cepat dan layu dalam sekejap. Uff. Wajah lelaki tua itu sangat berubah. Tiba-tiba dia meraih siku kanannya dengan tangan kirinya dan merobeknya dengan paksa dengan cakarnya, dengan paksa merobek lengan kanannya. Saat ia merobek lengannya, tangan raksasa di atas langit menghilang seketika, dan telapak tangan yang robek dengan cepat layu dan akhirnya berubah menjadi abu terbang. Orang tua dari klan Erdimen terkejut dan marah. Ketika dia menamparkan telapak tangannya di bulan jahat lunas, darahnya seperti sungai yang meluap di tepiannya, dan dia bergegas ke bulan jahat lunas. Jika dia tidak melihat peluang dengan cepat, dalam beberapa tarikan napas, bulan jahat lunas akan menguras darahnya. Dia belum pernah melihat senjata jahat yang begitu mengerikan. Ketika lunas bulan jahat menembus telapak tangannya, dia mencium bau kematian. Dia tidak pernah berpikir bahwa Long Chen memiliki senjata ajaib yang begitu menakutkan. Sial! Aku hampir mati kelaparan sebelumnya, tapi sekarang aku akan mati, lari, aku benar-benar tidak bisa memakannya. Teriak ke LCIW. Sebelumnya, bulan jahat lunas harus dicerna karena terlalu penuh. Kemudian, itu dibangunkan secara paksa oleh Kian Kunding untuk membantu pertarungan Long Chen, dan bulan jahat lunas yang terbangun menemukan Hong Mengziki. Mengambil beberapa gigitan. Bulan jahat tulang naga baru saja berencana untuk melanjutkan retret, Long Chen menemui bahaya lagi, dan bulan jahat tulang naga menembak lagi. Ketika menembus telapak ras iblis tua, ia merasakan darah yang menakutkan dan kekuatan energi naga. Menyebalkan secara naluriah. Alhasil, inhalasi yang tiba-tiba ini membuatnya semakin tidak nyaman, karena itu adalah artefak, dan perasaan diledakan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Om! Pada saat ini, semburan cakram menyala di bawah kaki Long Chen, dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Kemana harus lari? Melihat Long Chen hendak melarikan diri, lelaki tua itu sangat marah dan menembak dengan telapak tangan. Namun, pada saat dia ditembak, dia menarik kembali telapak tangannya, membuka mulutnya, dan menembakkan panah berdarah. Ledakan Posisi Long Chen ditembus oleh panah darah, tetapi setelah perubahan barusan, kecepatannya sedikit lebih lambat, dan Long Chen mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ternyata lelaki tua itu mencoba mengganggu transmisi Long Chen, dan akibatnya, bayangan bulan jahat lunas muncul kembali. Orang tua itu sudah menderita kerugian besar, bagaimana dia bisa menyentuhnya lagi? Dia tidak tahu bahwa bahkan jika dia menamparnya dengan satu telapak tangan, lunas siwe tidak akan berani menghisap darahnya. Orang tua itu mengubah gerakannya untuk sementara, sudah terlambat, dan Long Chen sudah mengirimkannya. Om Jarak teleportasi Long Chen tidak jauh, hanya puluhan ribu mil jauhnya, karena teleportasi jarak jauh membutuhkan waktu panduan yang lebih lama, dan kondisinya tidak diperbolehkan sama sekali. Teleportasi jarak pendek dapat diselesaikan hampir secara instan dan tidak mudah untuk diinterupsi, tetapi jarak puluhan ribu mil sudah cukup untuk membiarkan Long Chen untuk sementara menyingkirkan ancaman lelaki tua itu. Sayapnya terbentang di belakangnya, seperti kilat menuju inti area itu melesat pergi. Berhenti untukku. Orang tua dari klan iblis meraung dan mengejarnya dengan cepat. Sayangnya, kekuatannya jauh lebih kuat dari Long Chen, tetapi kecepatannya lebih lambat dari Long Chen. Melihat jarak dari Long Chen semakin jauh, dia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan meraung. Begitu aumannya keluar, raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kejauhan. Jelas, lelaki tua dari klan iblis sedang mengumpulkan semua monster untuk mengelilingi Long Chen. Ledakan Ada raungan di depan Long Chen, dan monster yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan panik. Bergegas menuju Long Chen, lelaki tua dari klan iblis, menggunakan kekuatan magis khusus, suaranya dapat ditransmisikan ke monster terlepas dari jaraknya. Ufff! Tubuh Long Chen dikelilingi oleh api dan guntur, membentuk guntur dan medan api dengan radius 100 mil. Semua monster yang terkena medan berubah menjadi bubuk. Untungnya, Long Chen tidak bertemu dengan manusia dan setan tingkat Saint Surgawi berotak tiga. Tidak peduli berapa banyak monster biasa yang ada, mereka tidak dapat menghentikan Long Chen untuk bergerak maju. Pemimpin klan Earth Demon mengejarnya dengan gigi terbuka dan seringai. Melihat penampilannya yang mengerikan, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak takut. Hati Long Chen akan berada di tenggorokannya saat ini. Yang paling penting adalah kutukan pada Long Chen belum hilang. Jika dia diblokir, dia akan mati hari ini. Tiba-tiba, Long Chen merasakan gelombang panas melanda. Pada saat itu, semangat Long Chen terangkat, dan gelombang panas melanda, yang berarti dia akan sampai ke inti domain iblis api langit. Inti dari Skyfire Demon Domain, ada Skyfire Suci yang terbakar, dan monster tidak berani mendekat. Selama mereka memasuki area inti, Long Chen dapat sepenuhnya menyingkirkan ancaman monster. Wajah Long Chen menunjukkan ekstasi, dan wajah pemimpin klan iblis menjadi semakin jelek. Pada saat ini, Long Chen semakin jauh darinya, dan tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Namun, dia masih memiliki secerca harapan, yaitu, seseorang dengan pembangkit tenaga listrik tingkat iblis dapat menghentikan Long Chen, bahkan jika dia berjuang keras dan memberinya waktu bernapas, dia dapat mengejar Long Chen. Sayangnya, dupa waktu telah berlalu, dan monster yang mendengar berita itu semua selangkah di belakang, tidak ada yang bisa menghentikan Long Chen secara langsung, yang membuatnya semakin cemas dan marah, tetapi tidak ada metode. Panggilan. Tiba-tiba gelombang panas melanda, api di udara semakin kuat dan kuat, dan bumi di bawah kakiku, di jurang yang tak berujung, samar-samar mengalir magma merah tua. Pada saat ini, Long Chen melihat banyak sosok di sekitar, banyak dari mereka acak-acakan, dengan noda darah di sekujur tubuh mereka, dan dengan putus asa berlari menuju inti. Jelas, orang-orang ini telah melalui banyak liku-liku di sepanjang jalan, dan akhirnya sampai di sini, dan hanya datang ke sini saat ini, yang berarti mereka diteleportasi ke area tepi sejak awal, dan mereka dapat membunuh di sini, di satu sisi, karena kekuatan mereka. Itu memang kuat, dan di sisi lain, itu juga menunjukkan bahwa keberuntungan mereka berlawanan dengan langit. Anda harus tahu bahwa di bawah blokade berat monster, sulit dipercaya bahwa tidak ada pertemuan dengan setan manusia tingkat San Mai Tian Sheng. Pada titik ini mereka berlari ke depan dengan liar, karena mereka juga tahu bahwa selama mereka memasuki tepi tanah inti gelombang dan melihat api langit, mereka benar-benar aman. Hanya saja, saat mereka berlari, energi iblis tiba-tiba naik ke langit. Energi iblis yang menakutkan membuat kulit kepala mereka mati rasa dan tulang mereka dingin, dan mereka hampir tidak bisa mengangkatnya dalam sekali tarikan nafas. Dan ketika mereka melihat pemimpin klan iblis, mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan putus asa. Untungnya, mereka melihat target yang dikejar, dan ketika mereka melihat sosok Long Chen, mereka semua terbuka. Mulut. Long Chen berlari jauh-jauh, dan ketika dia melihat api menyala di kejauhan, dia langsung melihat ke langit dan tertawa. Hahaha, Pak Tua, ada pepatah dalam ras manusia kita bahwa Anda harus mengucapkan selamat tinggal saat mengirim seribu mil jauhnya. Kembali dan cuci lehermu dan tunggu aku memotongnya. Petik 2 Panggilan Setelah Long Chen selesai berbicara, orang-orang telah bergegas ke dalam api yang tak berujung, dan pemimpin klan Earth Demon, setelah mengejar tepi api, segera berhenti, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 6 Vena Surgawi, berani untuk melangkah ke dalam api untuk mengejar Long Chen. Dia mengertakan gigi dan hanya bisa melihat Long Chen menjadi liar dalam kobaran api, sosoknya berangsur-angsur menghilang, dan kemarahan di matanya bahkan lebih ganas daripada api langit di depannya. Bab 5130, Anak-anak Keabadian Fiuh! Long Chen melewati penghalang api, dan di tanah, ada lautan api. Melihat dari dekat, itu adalah api setinggi 100 mil. Di dalam nyala api terdapat kekuatan ketuhanan, namun tidak akan memberikan tekanan pada manusia, sebaliknya akan membuat manusia merasa hangat dan tenteram. Nyala api berkedip-kedip, dan ketika Long Chen berjalan di dalamnya, sentuhannya sedikit hangat, yang membuat orang merasa tenang dan damai, dan memberi orang rasa aman yang besar. Ini adalah inti dari Skyfire Demon Realm. Namun, itu masih di pinggiran inti. Legenda mengatakan bahwa hanya setelah melewati penghalang api sembilan lapis untuk benar-benar memasuki inti. Namun, Long Chen sudah aman untuk masuk ke sini, karena pembangkit tenaga dari klan Earth Demon tidak bisa masuk ke sini. Nyala api di sini mengandung kekuatan suci, meskipun tidak murni, tetapi jika orang-orang kuat dari keluarga iblis tua memasuki nyala api, itu akan menyebabkan kekuatan seluruh domain api ditekan. Dikatakan bahwa monster di bawah kaisar akan hancur dalam sekejap. Long Chen memasuki penghalang api, baru saja akan menghela nafas lega, tiba-tiba dalam nyala api, pedang panjang seperti sambaran petir, menembus lautan api, dan menusuk Long Chen. Kekuatan takdir, Long Chen terkejut. Kekuatan takdir di pedang ini lebih murni dari semua kekuatan takdir yang dia temui. Long Chen mendengus, sisik naga menutupi tubuhnya, dia meninju, pedang panjang di tengah, dan dengan dentuman keras, Long Chen mengerang, tetapi dia merasakan kekuatan besar datang, dan orang itu terbang mundur. Uff! Long Chen menyemburkan setegup darah. Pedang ini menyetrum kelima organ dalamnya dan hampir meledak. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadapi kekuatan takdir yang begitu murni, bahkan darah naganya. Kekuatan tidak dapat dilawan. Apa dekan termuda Akademi Lingkiao, tapi pria yang tidak sesuai dengan namanya. Waktu kematianmu akan tiba, he he, prajurit kaisar adalah milikku. Pada saat ini, dalam nyala api, seorang pria berambut panjang keluar, memegang pedang panjang berwarna-warni di tangannya, dan pedangnya yang membuat Long Chen terbang. Saat melihat pria itu, murid Long Chen menyusut, alam abadi. Ketika basis kultifasi pria itu terlihat jelas, hati Long Chen tiba-tiba tenggelam, dan dia masih terlambat ketika seseorang menerobos keabadian begitu cepat. Kupikir akan butuh banyak usaha untuk mengalahkanmu. Tanpa diduga, Anda jauh lebih lemah dari yang saya kira. Jika Anda dapat bertahan dari 10 gerakan di tangan saya, bahkan jika Anda menang. Pria itu mengarahkan pedangnya ke naga itu. Debu, roda takdir berputar di belakangnya, dan kekuatan dewa yang luas menekan api di sekitarnya. Awalnya, Destiny Rowlet dari Destiny biasa tidak memiliki warna dan pola, karena Destiny di Divine Venerable Realm hanya memiliki Destiny Rowlet yang paling primitif. Tetapi setelah keabadian yang maju, mereka memiliki kekuatan untuk membangkitkan Rowlet Takdir. Dalam Rowlet Takdir di belakang pria berambut panjang ini, ada ribuan pusaran cian, dan pusaran itu beredar, tekanan takdir yang sangat besar. Rasa sakit di tubuh Long Chen seperti pisau. Harus dikatakan bahwa setelah Destiny memasuki tahap keabadian, mereka mulai membangkitkan Destiny Rowlet. Kekuatan mereka ratusan kali lebih kuat dari sebelum kemajuan. Kekuatan takdir telah ditingkatkan secara kualitatif, dan mereka akan memasuki garis takdir manusia yang sebenarnya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menekan luka di tubuhnya. Melihat pria berambut panjang itu, dia berkata, sepertinya kamu sudah lama menungguku di sini. Panggilan. Pria berambut panjang, mengayunkan pedangnya, menunjuk ke arah Long Chen, dan tekanan tirani mengunci Long Chen. Dia sepertinya tidak terburu-buru untuk membunuh Long Chen, dan berkata dengan ringan. Benar, aku sudah menunggumu di sini selama tujuh hari. Saya berada dalam radius ratusan ribu mil, dan saya menyiapkan rangkaian intip untuk memantau semuanya di sini. Aku mempertaruhkan keberuntunganku. Saya baru saja memasuki area inti. Saya tidak mengambil jalan Brahma, saya tidak pergi ke jembatan surga dan malam, dan saya tidak pergi untuk melihat batu sumber api surgawi yang legendaris. Aku tahu dengan kekuatanku, aku sama sekali tidak bisa bersaing dengan monster-monster itu. Jika saya tidak melakukannya dengan benar, saya akan dibunuh oleh mereka. Daripada itu, saya mungkin juga bertaruh dan menggunakan kekuatan api surgawi di pinggiran untuk menyerang keabadian secepat mungkin, dan memanfaatkan level lanjutan untuk memburu Anda. Fakta telah membuktikan bahwa pilihan saya benar. Petik 2 Sama seperti promosi yang tergesa-gesa ini, mudah untuk meninggalkan kekurangan di ranah, yang mengarah ke fondasi yang tidak stabil. Apakah Anda pikir itu layak? Long Chen bertanya dengan bingung. Karena kamu memilih untuk berjudi, tentunya kamu harus memiliki modal judi, dan kamu harus membayar harga. Namun, dibandingkan dengan pendapatan, risikonya tidak ada apa-apanya. Lagi pula, hidupmu sepadan dengan senjata suci kaisar manusia. Lebih penting lagi, saya akan menjadi pahlawan lembah Pilbrahma. Dengan lembah Pilbrahma sebagai pendukung, saya tidak akan takut pada siapapun. Pria berambut panjang itu berkata dengan bangga. Dengarkan nada bicaramu, setelah mendapat dukungan dari Brahma Pilfali, kamu berencana untuk menyerah dan terus berlatih. Long Chen sangat penasaran. Hahaha, pertanyaanmu sangat naif, untuk apa aku mencoba berkultivasi? Bukankah itu hanya untuk bisa hidup tanpa beban? Dengan dukungan lembah Pilbrahma, apakah saya masih perlu bekerja keras setiap hari? Saya memiliki umur panjang untuk menikmati kekayaan, kemuliaan, kekuasaan, dan keindahan. Saya memiliki penyakit mental, jadi saya terus berlatih. Pria itu tertawa, dan tawanya penuh dengan penghinaan. Long Chen tertegun sejenak, lalu menganggup dan berkata, sudut pandangmu sangat aneh, tetapi tampaknya ada benarnya, siapa yang bisa menikmati hidup tanpa khawatir, siapa yang ingin berlatih keras. Long Chen, aku akan memberimu kesempatan. Aku tidak harus membunuhmu, hanya patuh dan menangkapnya. Anda tahu, Anda melawan, tidak ada cara untuk bertahan hidup, menyerah, Anda mungkin masih memiliki kesempatan. Pria itu berkata. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, saya suka sudut pandang Anda, tetapi di beberapa tempat, saya tidak setuju. Mimpi adalah suatu keharusan, bagaimana jika itu menjadi kenyataan. Namun, jika Anda ingin mewujudkan impian Anda, Anda perlu bekerja keras. Karena kekurangan kekuatan, mimpi bukan lagi mimpi, tapi mimpi dan pikiran. Bagaimanapun, mimpi adalah mimpi, dan Anda akan bangun. Pikirkan saja, jangan terlalu serius. Petik 2. Apakah kamu akan keras kepala? Wajah pria itu menjadi dingin dalam sekejap, dan tekanan takdir menjadi semakin kuat. Maaf, kamu kalah taruhan kali ini. Long Chen merentangkan tangannya dan berkata, Namun, aku harus berterima kasih karena membiarkanku memahami perubahan setelah keabadian lanjutan Son of Destiny. Untuk terima kasih ini, saya memutuskan untuk memberi Anda kesempatan, Anda pergi, saya tidak akan membunuh Anda. Aku tidak tahu apa yang disebut idiot, karena kamu tidak punya wajah, maka kamu harus mati. Mata pria berambut panjang itu menjadi tajam dalam sekejap, dan pedang panjang di tangannya terangkat tinggi. Di roda takdir di belakangnya, pusaran tak berujung beredar, dan pedang merobek langit dan memotong Long Chen. Menghadapi pedang pria itu, tangan Long Chen perlahan membentuk segel gelombang segera setelah sayap guntur dan sayap api Long Chen, mereka berubah menjadi dua tangan besar yang menutupi langit dan membanting bersama. Ledakan Dengan ledakan keras, pedang panjang pria itu terpotong menjadi dua, dan Lei Wo terjepit di antara kedua telapak tangannya. Pada saat itu, ekspresi ngeri muncul di wajah pria itu. Hei, aku akan memberimu kesempatan, tapi sayangnya kamu tidak berguna, jadi aku minta maaf. Metode pencetakan tangan Long Chen berubah, dan tiba-tiba runih hitam tak berujung muncul dari alis Long Chen, menyebar ke telapak tangan guntur dan api, dan dituangkan ke pedang panjang pria itu. Apa itu? Pria itu berteriak ketakutan. Dia ingin menggerakkan pedang panjang itu, tetapi menemukan bahwa pedang panjang itu tidak bergerak sama sekali. Dia ingin melepaskan tangannya, tetapi tangannya ditangkap oleh pedang panjang itu. Dia hanya bisa menonton jimat hitam. Wen, mengecat pedang panjangnya menjadi hitam dan menyerang telapak tangannya. Ledakan Ketika runih hitam menyerbu telapak tangannya, roda nasib di belakang pria itu terbuka, dan kemudian pria itu kehilangan matanya dan jatuh ke tanah dengan sangat lembut. Terima kasih.